Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga sahabat-sahabat pencarung. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, KWSP ucap tahniah. Netizen pula mahu pengeluaran bersasar. Kumpulan uang simpanan pekerja KWSP menzahirkan ucapan tahniah kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim atas pelantikan sebagai Menteri Keuangan yang baru. Menerusi antaran di laman Facebook hari ini, agensi itu turut berharap agar Anwar yang juga Perdana Menteri ke-10 dapat menjalankan tugas dan amanah dengan sebaiknya. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim atas pelantikan sebagai Menteri Keuangan. Selamat menjalankan tugas dan semoga amanah dikurniakan ini dapat digalas dengan sebaiknya. Tulis KWSP di laman Facebooknya. Ucapan tersebut sekaligus menarik perhatian netizen apabila ramai memberi komen berharap agar Perdana Menteri dapat mempertimbangkan pengeluaran KWSP bersasar selepas ini. Kebanyakannya mereka turut meninggalkan tanda pagar KWSP bersasar pada ruangan komen hantaran tersebut. Berikut merupakan beberapa komen yang ditinggalkan oleh pencarum di ruangan komen hantaran tersebut. Pada masa sama, pengguna juga mahu dividen KWSP pada tahun ini lebih tinggi dengan pelantikan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang baru. Semoga tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar ini dapat dipertimbangkan dan diluluskan oleh Perdana Menteri. Kerana masih ramai rakyat yang memerlukan pengeluaran KWSP bersasar ini disebabkan masih ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini.